Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di GTK ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel GTK ID untuk kalian yang belum subscribe dan merasa channel ini bermanfaat untuk kalian jangan ragu bantui tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel GTK ID karena subscribe itu gratis oke jadi di video kali ini mungkin sedikit banyak informasi buat kalian dan juga buat kalian yang ingin merakit mini PC gitu ya dan sekarang kalian gak perlu merakit repot-repot karena memang ada satu produk mini PC yang udah jadi sesimpel ini jadi buat kalian yang pengen mini PC budgetnya minim tapi pengen bisa berbagi kebutuhan gitu kan nah mungkin ini adalah salah satu jawaban untuk kalian dan ini adalah PC dari Geekom Mini Air 11 dan kira-kira seperti PC ini mari kita langsung bahas kita oprek, kita ulik, kita informasikan ke kalian di video ini let's go oke jadi di video ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi referensi ataupun informasi buat kalian yang terutama pengen mini PC tapi gak pengen ngerakit, males ngerakit dan kita ketahui untuk merakit mini PC itu harganya sedikit banyak lebih mahal dibanding PC yang reguler atau yang biasa ya yang standar gitu karena beberapa komponen mini PC itu seperti dari motherboard, dari casing, dan lain sebagainya itu harganya lebih mahal dibanding yang PC biasa gitu yang standar ya dan ini udah jadi seperti ini ya satu set seperti ini, sekecil ini ini tetap PC ya tapi ini gak bisa dibandingin dengan laptop ya walau ini simple, bisa dibawa kemana-mana ini tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kalian kalau kalian senang traveling ya bisa kalian bawa untuk kebutuhan kerja mungkin kantor, dan lain sebagainya ini bisa langsung kalian sakuin ataupun masukin tas ya sesimpel itu, sekecil itu tapi tentunya pastikan di tempat tujuan kalian di travel kalian ataupun di kantor kalian, dan lain sebagainya ada monitor, ada atau proyektor yang tentunya bisa kalian koneksikan untuk port display-nya ya jadi ini tetap PC tapi sangat-sangat kecil yang tentunya cocok buat kalian ya juga buat di meja kerja kalian pengen lebih clean, lebih luas, dan lain sebagainya ya ini bisa sangat cocok sekali dan mini PC ini hadir dari brand Geekom Geekom Mini Air 11 ya oke kita langsung bahas kira-kira seperti apa sih Geekom Mini Air 11 ini dan kita lihat dari packagingnya terlebih dahulu oke dari paket penjualan, packagingnya sendiri disini terlihat dominasi warnanya putih sekali ya sangat clean dan disini terlihat cukup elegan ya dengan berbagai informasi tulisan Geekom Mini Air 11 dan lain sebagainya dan kalau kita lihat disini ada stiker yang mana disini stikernya Art Innovation yang menandakan PC ini didistribusikan oleh Art Innovation yang tentunya nanti garansinya pun ya dari Art Innovation ya untuk garansinya karena memang didistribusikan oleh Innovation nah ketika kita buka packagingnya ya packagingnya disini kita buka langsung boxnya disitu langsung terlihat PC-nya ya mini PC-nya langsung terlihat ya terlihat dibalut dengan plastik ya mewah sekali lah ini kelihatan seneng banget ya kalau punya produk baru itu saat kita unboxing memang rasanya seneng banget dan disini ada kartu ucapan semacam kartu ucapan terima kasih dari Geekom-nya jadi menambah ya membeli PC ini tuh seperti premium ya walau hal ini terjangkau tapi dibuat premium gitu ya ada kartu ucapannya dan dibawahnya ada berbagai kelengkapan seperti dari kabel powernya kita dikasih juga kabel powernya dan juga ternyata disini kita dikasih kabel HDMI jadi kabel HDMI-nya kita dikasih padahal jarang-jarang ya biasanya kabel HDMI itu dari monitor tapi disini dikasih kabel HDMI dan juga disini ada PESA mount yang mana PESA mount ini bisa kalian pasangkan di monitor kalian yang memang ada PESA mount-nya jadi ini bisa langsung nempel ke belakang monitor ya jadi sesimpel itu, sekecil itu atau bisa di dinding dan lain sebagainya sangat simple sekali jadi PESA mount ini sangat berguna sekali buat kalian yang memang pengen pasangkan ya dan juga disini ada berbagai kelengkapan lain seperti kartu garansi dari innovation jadi klaim garansinya by innovation dan juga disini ada manual book jadi kalian bisa buka manual booknya bisa kalian baca apa aja sih yang dibutuhkan mungkin yang kalian butuhkan disitu ada semua mulai dari seperti mungkin informasi membuka mini PC ini ada RAM dan lain sebagainya ya koneksi-koneksi dan lain sebagainya itu manual book perlu buat dibaca ya oke dan kita beralih kepada PC-nya sendiri oke PC-nya sendiri disini kita lihat ya memang sesimpel itu sekecil itu yang mana ukurannya juga sangat kecil sekali untuk panjang dan lebarnya ya panjang lebarnya juga gak lebih dari 12 cm ini 11,7 x 11,2 jadi kecil banget mungkin panjangnya sepanjang HP bahkan mungkin panjangnya sama handphone pun ada yang lebih panjang dan ketebalannya disini hanya 3,4 cm jadi tipis sekali ya untuk sebuah PC ini sangat tipis sekali jadi bisa kalian bawa kemana-mana dan untuk disini warnanya terlihat warna hitam dibalut ya seperti gun metal seperti itu ya jadi kelihatan memang kokoh kelihatannya ya dan untuk tombol-tombol dan portnya di bagian depan disini ada tombol power ada jack audio ya atau untuk speaker dan juga disini ada USB 3 dan juga ada USB Type-C dan di bagian belakang disini juga cukup lengkap ada untuk port HDMI dan juga disini ada untuk Type-C ada untuk USB 3.0 ada 2 ada untuk koneksi RJ45 ya kabelan juga bisa dan juga ada display port mini ya DP mini jadi buat kalian juga untuk memasangkan display port mini disini ada mini display port dan juga ada untuk koneksi powernya ya jadi untuk konektor ataupun untuk USB-nya disini memang cukup banyak terhitung cukup banyak untuk sekelas mini PC dan tentunya disini juga dilengkapi dengan wifi jadi kalian gak perlu lagi memasangkan dongle wifi ini udah langsung bisa dikonekkan ke wifi dan juga ada bluetoothnya jadi ini cakep sekali untuk meminimalisir port yang dicolong jadi buat kalian mau pakai bluetooth untuk keyboard untuk mouse mungkin untuk sound atau untuk speaker ya itu bisa juga ya jadi disini sudah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kalian nah yang kecil sesimpel itu bisa mengakomodir kebutuhan kalian dan untuk informasi ya untuk PC ini tuh ternyata di paket penjualannya sudah langsung di install windows 11 jadi kita gak perlu lagi install-install ini langsung ready to use gak perlu lagi repot-repot langsung kalian beli langsung bongkar langsung colok langsung pakai tinggal install semua kebutuhan-kebutuhan kalian seperti mungkin untuk microsoft word office dan lain sebagainya ya itu tinggal langsung kalian install langsung kalian gunakan dan disini juga bagusnya ya di bagian belakang ini di PC ini tidak ada apa namanya untuk lebar garansi sehingga ketika kita membuka untuk PC ini itu gak masalah gak menggugurkan garansinya jadi kita bisa langsung buka gitu ya untuk PC ini dan bisa melihat dalamannya oke jadi kita sekarang melihat speknya dari PC ini kita akan melihat dalamannya seperti apa dan sebagai informasi juga untuk PC ini tuh menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-11 nah cukup oke juga ya generasi ke-11 ini kita menggunakan Intel Celeron N5095 dimana untuk prosesor ini dia memiliki spesifikasi 4 core dan 4 read yang mana untuk base locknya ada di 2 GHz dan boost locknya ada di 2,9 GHz ya walau ini namanya Intel Celeron ternyata dia memiliki core yang cukup oke 4 core dan 4 read yang tentunya saya rasa ini bisa mengakomodasi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan casual lainnya ya untuk kerja bisa untuk editing editing ringan bisa atau untuk editing video editing youtube yang ringan gitu kan saya juga sudah coba untuk mengedit video seperti ini itu juga bisa di PC ini ya dan juga mungkin untuk game-game casual ringan gitu untuk kiburan atau untuk menonton gitu ya jadi untuk 4K video pun bisa di apa namanya bisa di play disini ya walau memang ya kita gunakan 10.80p aja sih ya untuk video-video gitu ya tapi ini bisa karena memang untuk prosesor ini memiliki Intel UHD grafiknya di UHD 605 ya jadi memang ini tanpa GPU eksternal ya ini kecil sekali ya jadi tanpa GPU jadi memang sangat kecil sekali dan untuk prosesor ini memiliki power atau TDP nya yang cukup rendah sekali jadi ini hemat daya dan bagusnya dari prosesor ini dia supportnya DDR4 sehingga udah kita ketahui lah untuk komponen-komponen yang lain ini pasti Ciamix banget ya dan untuk komponen lain yang digunakan di mini PC ini untuk storage-nya disini bagusnya dikasih SSD M22 SSD M22 ini kalau saya gak salah lihat disini dari Lexar 256GB ini udah cukup oke juga yang mana untuk penyimpanan ini bisa di upgrade misalkan kalian pakai M22 1TB itu bisa sekali ya jadi udah cukup lah kenceng kecil kenceng ya untuk penyimpanannya tinggal upgrade lah ya kapasitasnya tapi sayangnya tidak bisa menambah storage hanya bisa upgrade tapi untuk memory RAM disini kita menggunakan memory RAM Digicom ini yang DDR4 8GB jadi udah DDR4 8GB dan bagusnya sudah ada 2 slot jadi kalian bisa menambah lagi tinggal nambah lagi 1 slot lagi jadi 16GB dan ini maksimumnya 32GB jadi kalau kalian mau upgrade itu bisa tapi cukup tambah 8GB untuk berbagi kebutuhan saya rasa udah sangat cukup lancar sekali ya jadi memang PC ini simple kecil dan komponen-komponennya cukup oke ya mainboardnya kecil sekali ya oke jadi mungkin itu untuk komponen-komponen yang digunakan ataupun spek yang digunakan di dalam PC ini ya dan kira-kira seperti apa sih untuk performanya gitu ya jadi saya juga udah coba untuk berbagai kebutuhan seperti untuk membuka browser multi-tab ya ataupun untuk Excel dan lain sebagainya itu lancar gak ada masalah untuk kegiatan kerja itu lancar karena intercellerone N5095 ini dia memiliki 4 core dan 4 3 yang untuk kebutuhan-kebutuhan multitasking itu masih cukup oke core-nya ada 4 gitu kan bahkan ini dibandingkan dengan core i3 10.110U ya ini sedikit banyak lebih oke ya karena core i3 hanya memiliki 2 core 4 3 2 memang core i3 seri 10.110U itu memang memiliki base clock-nya di 2 GHz tapi dia memiliki boost clock-nya di 4.1 GHz ada plus minus lah jadi kalian jangan melihat hanya namanya saja seleron tapi lihat spesifikasi dari prosesornya dan untuk kegiatan editing bagaimana nah untuk kegiatan editing juga walau ini tanpa GPU eksternal ya mengandalkan UHD grafik dan prosesornya ternyata masih bisa digunakan untuk mengedit video-video ringan seperti untuk kegiatan video youtube saya misalkan saya urgent nih harus pergi keluar gitu kan dan saya harus mengerjakan proyek ternyata masih bisa digunakan ya untuk mengedit video-video ringan ya yang gak terlalu banyak efeknya dan untuk encodingnya juga ya dengan durasi video kalau gak salah 4 menitan itu bisa di encoding ya hampir 2 kali lipatnya ya di 7 sampai 8 menitan jadi ini cukup oke lah tanpa GPU encoding 2 kali lipat ya masih cukup oke yang penting lancar untuk preview-nya juga lancar dan kira-kira untuk gaming bisa atau enggak sih PC sekecil ini sekentang ini kira-kira bisa digunakan untuk gaming atau tidak yes tentunya bisa tapi sesuaikan game yang akan dimainkan seperti contohnya disini misalkan game Valorant game Valorant ini masih bisa cukup oke digunakan walau settingannya kita harus lihat di 720p di settingan low ini masih cukup lancar lah fps-nya masih cukup enak ya untuk sekelas game fps walau gak bagus-bagus banget karena kita ketahui ini bukan mini PC gaming ya ini mini PC yang casual gitu jadi ya buat game-game seperti ini udah bisa main lancar pun udah sangat syukur sekali yang penting kita bisa menikmati gameplay-nya kita bisa main sambil iseng-iseng mungkin untuk hiburan ya ini masih cukup bisa untuk game Valorant atau untuk game-game sekelas lainnya seperti CSGO itu juga bisa itu juga udah cukup lancar jadi bisa kalian bisa gunakan untuk bermain Valorant CSGO seperti ini jadi masih bisa nyaman untuk digunakan dan untuk kalian yang ingin menggunakan game-game yang lain ya tentunya sesuaikan game-gamenya yang ringan-ringan saja ya kalau game berat tentunya sudah gak bisa karena tentunya ini hanya menggunakan Intel UHD 605 jadi ya cukup bersyukur lah dengan mini PC sekecil ini value-nya cukup banyak dan yang terpenting juga daya listriknya cukup rendah hanya sekitaran 20 Watt-an saja saat bermain game gitu ya saat bermain game dan suhunya pun sangat adem jadi ini gak ada isu yang bermasalah Gikom udah cukup oke juga ya mengeluarkan mini PC seperti ini menjadi salah satu solusi buat kita yang pengen mini PC yang beneran kecil tapi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan kerja untuk kebutuhan multitasking untuk mungkin produktivity dan untuk gaming-gaming yang ya melepas penat hiburan aja itu juga bisa dan yang cukup oke juga harganya yang cukup terjangkau dengan segala fitur dengan segala kemudahan kita hanya membayar 3 juta aja untuk sebuah mini PC ini 3 juta di beberapa toko ya udah tersedia ini cukup worth it sekali dan saya rasa saya harap mudah-mudahan kedepannya harganya bisa terus turun lagi misalkan di 2 jutaan itu makin cakep sekali saya rasa ini akan menjadi salah satu mini PC yang cukup populer digunakan untuk kegiatan kerja ataupun produktivity casual ataupun gaming-gaming ringan untuk hiburan ya ini cukup oke lah ya nice lah Gikom masuk di Indonesia oleh innovation jadi ini menambah pilihan-pilihan kita di pasar PC buat kalian yang males rakit PC yang udah langsung di install Windows tinggal beli tinggal langsung pake Redutius hanya 3 jutaan aja oke mungkin itu aja video dari GTX ID kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi atau manfaat dan membantu buat kalian ya dan jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like nya dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe nya jika video ini memang bermanfaat ya oke bersama saya dan sampai ketemu di video selanjutnya salam GTX ID and see you sub indo by broth3rmax